selamat menikmati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan inovasi-inovasinya, insya Allah 2020 kita akan melangkah dengan inovasi, sehingga dokumen yang diterbitkan dari Distuk Capil, cepat, tepat akurat yang digunakan oleh masyarakat kita di Kota Padang. Nah, ini mungkin secara cepat, kita lihat visi, misi, lanjut saja, 7 menit ini lanjut itu bisa dipelajari tugas pokok, lanjut nah, ini kita lihat output dari kita punya database, ya, namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang langsung online ke pusat. Nah, nanti outputnya adalah dokumen kependudukan yang dilahirkan dari apa tersebut Sistem Informasi tersebut. Lanjut Nah, ini yang kita layani, pelayanin administrasi kependudukan semua adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Nah, apa itu pendaftaran penduduk? Bisa dilihat di sana, lanjut adalah biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan mengenai atas diri penduduk tersebut. Lanjut Nah, ini pendaftaran penduduk meliputi semua kita bisa lihat ada pencatatan dan penerbitan media data penduduk nomor indunik kependudukan KK KTP perubahan alamat KIA pendaftaran yang bertranskasi orang asing semua itu namanya adalah pendaftaran penduduk Lanjut Nah, ini pencatatan sipil Nah, ini adalah pencatatan kelahiran perkawinan perceraian kematian pengangkatan pengakuan pengesan anak pencatatan perubahan nama dan perubahan status keluarga negaraan pencatatan peristiwa penting lainnya Ini sudah kita lakukan di Distribut Capil Nah, ini tujuan mungkin nanti bisa kita lihat atau kita pelajari Nah, ini dia inovasi Insya Allah kita 2020 akan mencoba beberapa inovasi dari Distribut Capil sendiri yang hasilnya memang kita harus melayani masyarakat dengan cepat tepat akurat dan tidak menggunakan waktu yang lama kalau bisa masyarakat langsung berurusan ke Distribut Capil langsung pada saat itu menerima dokumen-dokumen catatan sipilnya Nah, ini kita coba lihat kami sedang merenovasi merehab di bekas SMA 1 untuk pelayanan yang akan dijadikan pelayanan satu pintu Nah, kita tahu bahwa pelayanan satu pintu masuk di sana keluar di sana Nah, ini memang agak sekarang ini memang agak mengganggu pelayanan namun kami maksimal karena rehab ruangan itu di sana semua adalah front office di sana front office beberapa nanti lebih kurang 7 sampai 10 orang di front office itu yang akan menerima semuanya berkas semua menerima berkas dokumen nanti di belakang kita akan proses ketik nanti ambil di ruang hasil jadi semua hasilnya diambil di sana itu yang kita lagi renovasi seolah dua minggu lagi mungkin siap kita maksimalkan saja SMA 1 itu tapi kita bisa melayani orang dengan baik melayani masyarakat dengan baik nah ini juga terkait dengan penyederhanaan loket-loket pelayanan yang kita satukan tadi seperti itu setelah itu kita sudah pakai TTE tanda tangan elektronik yang awalnya empat alhamdulillah pas saya masuk sudah kita coba lobby kita sudah sembilan dokumen yang bisa di TTE tanda tangan elektronik nah ini memudahkan bagi kami juga bagi masyarakat juga karena kita akan pakai barcode melihatnya sehingga itu tidak bisa dipalsukan lagi oleh siapapun yang akan melakukannya nah terus juga kita melaksanakan dokumen pelayanan dengan cepat paling lambat satu hari nah kemarin memang mungkin kita lihat waktu pendaftaran CPNS itu sangat luar biasa sekali sangat banyak sekali yang kami layani namun kami dari distrik capil optimal melayani maksimal sudah maksimal optimal kami melayani dan mudah-mudahan itu bisa diterima oleh masyarakat nah juga kita sudah melakukan pelayanan-pelayanan seperti cetak di tempat kemarin kita sudah coba kolaborasi di Buki Karan tempat kuruan Andi Amir itu pencetakan di tempat kita cetak kakak kia pencatatan perkawinan semua dokumen di distrik capil itu kita cetak pas waktu orang urusan di sasaran yang kita ambil kita akan cetak di sana ternyata memang masyarakat sangat berminat sekali karena apa kita akan menjangkau kelurahan-kelurahan yang tidak terjangkau ke kantor kami jadi sasarannya memang lebih banyak dengan penduduk miskin karena kita tahu bahwa identitas keluarga dan identitas diri itu sangat diperlukan sekali sebagai kita manusia atau masyarakat di Indonesia ini terutama di Kota Padang karena apa rentetannya kakak banyak sekali digunakan untuk misalnya bantuan bantuan basnas ataupun nanti kebang terhadap KTP nah terhadap apapun dari identitas dokumen pencatatan sipil di distrik capil ini itu terkait terrentetannya semua nah ini kita akan coba melayani masyarakat dengan cepat tepat akurat tersebut nah ini kita coba masuk-masuk nanti ke seluruh kelurahan di Kota Padang ini dan kita jangkau mana yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan sasarannya memang penduduk miskin sehingga bisa mereka mempunyai identitas keluarga ataupun diri itu untuk keperluan dari Amerika sendiri nah mobil keliling kita punya OP3SK itu yang nanti ke kelurahan-kelurahan tersebut yang kita coba masuk ke kelurahan tersebut sehingga dapat melayani penerbitan cetak di tempat karena tanda tangannya sudah elektronik jadi saya dari kantor sudah bisa menandatangani walaupun dimanapun orang berurusan kita sudah bisa saya berada dimanapun insya Allah sudah bisa menandatanganinya nah menjangkau lokasi kelurahan seperti itu melakukan perayan khusus bagi lensia dan disabilitas itu yang kita kejar nanti ke kelurahan bagi dimana kita akan memadakan roadshow-roadshow dari mobil keliling kita yang ada di disdukcapil juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan OPD-OPD maupun dengan pihak-pihak swasta tentang dokumen-dokumen yang ada dengan kita nah satu lagi kita tahu bahwa dokumen disdukcapil itu adalah gratis namun masih ada satu perdaya tentang denda nah insya Allah 2020 kita sudah masukkan revisinya ke bagian hukum mudah-mudahan 2020 tidak ada denda lagi semua gratis nah ini mungkin yang akan kita coba nah kita juga kerjasama dengan sekolah-sekolah dengan KIA kartu identitas anak kita sudah masuk ke sekolah sudah kita cetakkan juga pun di tempat-tempat yang kita kunjungi dengan mobil UP3 KSK tersebut dengan kerjasama dengan bidan rumah sakit-rumah sakit dan lainnya juga kita coba lebih memperbanyak lagi nah ini mungkin yang agak trend sedikit kita akan melakukan kerjasama dengan Transmart Basco mungkin Plaza Andalas KFC Mekdi kita akan masuk ke sana kita akan coba buka gerai disdukcapil nah bagaimana kita melayani di mal-mal 2020 insya Allah di mal-mal orang akan datang jadi ketika mereka pergi bermain-main ke sana kartu keluarga dan kartu identitas diri mereka itu akan bisa mereka cetak di sana nah kami ini sudah dengan KFC Mekdi kita akan coba kerjasama nanti ketika anak-anak sudah mempunyai kartu identitas anak mungkin saja bisa diskon anak-anak belanja kita akan bawa anak-anak ke KFC ke Mekdi nah dia belanja ke sana diskon jadi ada kedua pepihak yang bisa saling kerjasama dan terkait seperti itu nah juga ini yang sangat kami idam-idamkan insya Allah kita coba anggarkan memang ini baru dilaunching oleh Dirjen kemarin di pusat dan mudah-mudahan kita nomor satu mungkin ya itu namanya Anjungan Duk Capil Mandiri satu perangkat yang bisa dicetak di sana ini contohnya ini Dirjen ini cetak langsung jadi satu mesin yang mencetak langsung pakai barcode saja keluar KTP KK Kia keluar ini kita sudah anggarkan insya Allah kita pakai ini kita taruh ini gerainya nanti di mall jadi tidak susah lagi pakai barcode tempel langsung nanti dia beberapa menit keluar nah ini dia bekerja sendiri mesin nah ini mungkin nanti kita coba kita sudah anggarkan ya sudah anggarkan jadi itu inovasi-inovasi yang kita coba di Suduk Capil mudah-mudahan memang orang bisa kita bisa melayani masyarakat dengan cepat tepat dan akurat tersebut mungkin itu saja terima kasih saya melati bu dari ERA di Padang menarik yang disampaikan yang terakhir terkait Anjungan Mandiri tadi bu itu tuh kita anggarkannya berapa bu dan kira-kira realisasinya terwujudnya di bulan berapa bu karena untuk saat sekarang ini itu sangat dibutuhkan melihat setiap hari antrian di Duk Capil sangatlah banyak yang kedua bu terkait cara ibu mengantisipasi mohon maaf masih adanya calo di Duk Capil bu terkait membayar sejumlah uang dan kemudian KTP kita cepat selesai bu padahal antrian banyak yang ketiga menuju Pilgob ini ketersediaan belangkuh kita bagaimana bu apakah sudah data-data dari penduduk kita sudah selesai apakah masih banyak yang belum memperoleh EKTP-nya bu terima kasih yang pertama hingga November ini realisasi KTP elektronik di kota Padang itu sudah berapa bu yang dikeluarkan oleh Dinas Capil kemudian yang kedua saya juga masih sering menemukan orang yang KTP-nya itu masih pakai surat ketirangan gitu nah itu di Padang ini apakah masih ada orang dia sudah melakukan perekaman data tapi sampai sekarang KTP-nya itu belum keluar gitu nah berapa datanya bu dan bagaimana caranya agar orang-orang yang sudah melakukan perekaman ini KTP-nya bisa segera keluar apakah kita kekurangan belangku atau tidak kemudian yang ketiga terkait data kartu identitas anak itu sudah berapa yang diterbitkan oleh Capil itu saja terima kasih sempat tanya moderator perkenalkan ibu nama Rima Korniati dari Tribun Padang Rima bu bertanya terkait mobil keliling yang menjangkau kelurahan untuk pencetakan yang membantu kaum miskin itu saat ini sudah berapa jumlah mobil yang kita punya dan juga kelurahan mana saja nanti akan dijangkaunya dan untuk disabilitas dan orang Asia tadi itu bisa dijelaskan seperti apa nanti bantuan untuk proses pencetakan pendudukan dan sipil melatih kita jawab satu-satu kalau ada yang bersamaan berarti sudah terjawab pertama anjungan disiap mandiri itu kita sudah anggarkan alhamdulillah sudah kita anggarkan tapi untuk satu buah baru jadi untuk satu karena kita sudah pas waktu launching di dirjen pusat itu artinya pas pulak saya masuk pas launching kenapa kita padang tidak punya juga seperti itu kita coba koordinasi dengan pusat anggarannya sudah ditaruh seperti itu kita coba masukkan ada yang mungkin yang bisa kita waktu itu masukkan kita masukkan akhirnya cuma satu yang bisa kita beli baru terus antisipasi calo di distruk capil sebenarnya calo itu mungkin bisa juga dibilang bagaimana saya sebenarnya berharap kenapa masyarakat tidak langsung datang ke distruk capil kenapa harus dikasih sama orang karena kalau kita langsung ke distruk capil artinya informasi itu cepat tepat tetapi kalau kita melalui orang mungkin itu yang saya himbau juga melalui orang ini akan banyak bahasa yang mungkin akan dikeluarkan seperti itu mungkin ada yang dilebihkan ini tidak bayar dibilang bayar padahal itu sudah gratis kecuali denda antisipasinya adalah memang pelayanan satu pintu itu masuk satu keluar satu sehingga kita nampak kan nampak jadi seperti ini ini kita yang melayani ini masyarakat sudah kita rehab sekarang mudah-mudahan dua minggu ini selesai jadi ini masyarakat langsung akan nampak nah kita pun menghambat melalui sistem sistem informasi jadi ketika pendaftaran itu dia akan nampak namanya siapa yang mengetik nanti itu nampak siapa yang mendaftar itu nanti nampak jadi ketika ada permusuhan kita akan cari jejak digitalnya siapa ini yang melakukan akan nampak itu permusuhan jadi itu kita mengantisipasi calon-calon tersebut dan saya coba juga kemarin nak tahu juga karena saya orangnya tidak mau duduk di dalam saya keliling-keliling saja di depan fotokopi itu sampai di belakang mungkin agak batabang hambu saja tapi saya bawa perat jalan saya biasa seperti itu karena di BPMTSP itu terus seperti itu saya jalan di luar saya terus ke sana akhirnya kita bisa melihat melihat namun masyarakat jangan mengajarkan hal yang seperti itu kadangkan orang tidak ada waktu atau malas tetapi mungkin dapatilah informasi yang jelas mungkin baru seperti itu nah juga ketersediaan belangko nah ini belangkonya itu kita dapat dari pusat dari departemen nah ini kita untuk seluruh Indonesia jadi rakor kemarin memang seperti itu mereka pun kan untuk mencetak itu menyediakan anggaran di pusat nah itu sebenarnya kita data kan sudah online sudah online ke pusat mereka nampak berapa orang yang belum KTP berapa yang orang sudah merekam berapa suket yang kita keluarkan mereka nampak itu nah rekapnya sudah ditayangkan nampak tidak bisa karena sistem informasi kita kan tidak bisa dustai tidak bisa kita roba-roba nah itu nampak dan pusat pun kemarin sudah berusaha untuk menyediakan anggaran memenuhi seluruh kabupaten kota di Indonesia namun belum tercapai seperti apa yang direkap nah kita kan dapat dari pusat juga kita akan terima seperti itu nah kita tahu bahwa jumlah KTP yang terbit itu sebenarnya sudah banyak juga ya ini satu tahun ya tapi kalau kalau persentase penduduk mungkin itu sudah banyak juga karena dari 947 penduduk itu suket surat keterangan yang kita terbitkan ada 23.824 yang belum ber-KTP ada 5 ribuan jadi lebih kurang 30 ribu yang belum mempunyai KTP jumlah KIA yang sudah kita terbitkan 20.051 ini sudah cukup banyak dari hal yang tersediaan Blanko ya jadi itu yang sudah semua data sudah masuk di Indonesia semua dari kabupaten kota sudah masuk namun pusat berupaya menyediakan walaupun belum terpenuhi tetapi kita juga bisa melihat kadang-kadang dari suket ini orangnya sudah pindah yang tamat-tamat sekolah dia sudah pergi misalnya cari kerja atau yang tamat-tamat SMA dia sudah sekolah jadi ini masih belum ada laporan berapa tapi yang tercatat sama kami sudah sudah seperti itu 23 ribu lebih jadi 30 ribu rangko yang harus kita sediakan nah itu nanti ada perubahan alamat orang masuk orang pindah itu menjadi suatu dinamika dari kependudukan nah juga sudah ya dari Rima mobil keliling untuk satu baru sekarang Rima belum bisa kita menambahnya dan memang sebenarnya kalau ditambah lebih banyak lebih baik kita langsung bisa menjangkau dan ini seluruh insya Allah 2020 seluruh ukuran 104 kita akan coba datangi perharinya satu tahun itu nah mesin ADM satu APBD sudah kita anggarkan nah Titin juga tadi sudah satu pintu untuk mengantisipasi nah pelayanannya langsung masuk depan keluar satu di pembagian hasil seperti itu nah juga dari dinda yang dari haluan satu hari nah memang kita mungkin pelayanan kita itu tidak sama dengan pelayanan orang lain kita pelayanan masyarakat itu tersangkut dengan identitas keluarga dan identitas diri sendiri jadi sangat banyak dan sangat rame di sana nah kenapa satu hari seperti itu nah sebenarnya saya dengan staff kami di discapi itu sudah maksimal mengetiknya sudah semua sudah semua itu di dalam terima di luar terima berkas di dalam sudah bergerak nah boleh silahkan lihat adik-adik saya itu mungkin sudah gimana itu makan dan sholat saja dia berhenti karena saking banyaknya suket aja satu hari itu 350an coba bayangkan berapa yang kan mengetik itu coba bayangkan nah ini sudah maksimal kita mencoba tapi mudah-mudahan dengan pelayanan satu pintu itu dari satu hari mungkin bisa naik nanti kita kurangi sehingga kalau bisa langsung masuk langsung diterima itu kita akan coba seperti itu nah ini karena pelayanannya memang beda ini karena banyak kita menghadapi banyak pelayanan sehingga itu memang agak memerlukan waktu satu hari one day service bukan one day service kita coba nanti tapi coba saya akan mencoba itu akan bertahap akan lebih cepat lagi nah tanda tangan elektronik kita mulai terapkan 2019 bulan apa yang 4 bulan apa Juni itu dari pusat 4 tanda tangan untuk dokumen bulan Juni dan pas bulan awal Desember itu sudah 9 9 tanda tangan elektronik masih ada masih ada dari 24 dokumen masih ada masih ada yang belum nah itu kita karena sistemnya kita harus koordinasi dengan pusat melalui sistem itu baru kita bisa menyesuaikannya dengan itu nah itu mungkin itu saja Pak Temizim kasih peranjungan ADM itu lebih kurang 200 juta kita nanti iketalok ya sudah ada di iketalok kan sudah sudah ada kita semua di distitut capil 24 dokumen untuk anjungan tersebut 5 KK KIA KTP paling banyak 5 sama baru nanti kita bertahap aja belum dia sama jadi kita optimal nanti tapi pasti nanti bertambah seperti itu kan dia sistem KK KIA KTP Akte Kelahiran satu lagi SK PWNI SK 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 WNI jadi kebetulan kemarin dari dirjen ini dia memakai barcode langsung ditempel barcode dia keluar kalau kita sudah punya barcode kan tapi kalau belum kita tetap dia dengan persyaratan yang dimasukkan dalam sistem itu nanti dia baca sendiri nanti dia keluar seperti itu jadi memang masyarakat yang bekerja kita tetap memandu seperti itu jadi dia langsung pencet kalau di kantor tidak laku kita mungkin di mal kita taruh ada kita akan mencari tempatnya yang pas ini apakah ditransmat nanti ya seperti itu kita cari tempat yang pas yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga masyarakat sambil main-main selesai dokumennya seperti itu Ibu Susi atas waktunya mudah-mudahan Capil menjadi yang terbaik dalam rangka melayani tugasnya untuk warga kota Padang memenuhi kebutuhan dasar warga kota selamat menikmati selamat menikmati